Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersengpiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sedu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang suka ngutang kesana-sini. Oh, mari dah. Ada apa, Bang, malam-malam ke kamarku? Dan, boleh bicara sebentar nggak? Boleh, Bang. Ayo masuk-masuk. Jadi gini, ah, jadi nggak enak. Padahal aku penghuni baru di kosan ini. Kamu sudah gajian nggak? Sudah, Bang. Kebetulan cair kemarin. Kenapa ya, Bang? Nah, abang baru gajian minggu depan nih. Tapi, orang tua abang di kampung lagi sakit dan butuh uang beli obat. Kalau tidak, orang tua abang semakin parah sakitnya. Abang juga tulang punggung di keluarga. Dan, adik-adik juga masih kecil. Jadi, Bang. Maaf ya. Tapi, boleh nggak pinjam duitmu sekitar 500 ribu? Minggu depan bakal diganti kok pas gajian. Abang janji. Oh, boleh-boleh. 500 ribu ya. Bentar, aku ambil dulu. Ini, Bang, duitnya. Wah, terima kasih, ya, Den. Abang janji bakal bayar minggu depan. Kalau telat satu hari, denda 100 ribu ya, Bang. Berlaku kelipatannya. Oh, oke-oke. Siap. Akhirnya dapet juga. Pakai denda segala lagi. Siapa juga yang mau bayar? Ah, siapa lagi yang nelfon? Mau nagih utang lagi? Percuma. Nggak bakal kubayar. Halo? Halo, Margita. Ini, Denny. Uangku kemana-mana dikembalikan, ya? Dan dua minggu lah selanjutnya. Berarti, utang abang itu 1,4 juta ditambah 500 ribu, ya? Totalnya 1,9 juta. Anjing kau. Kau mau jadi lintah darat. Utangku bisa berbunga seperti itu. Tenang saja. Aku nggak bakal bayar kok. Jadi, hitung aja terus. Oh, jadi Marida nggak mau bayar. Ya sudah. Kalau tidak bisa dibayar dengan uang, masih bisa dibayar dengan cara lain kok. Ah, bacot. Aku sudah pindah kosan. Kau juga takkan bisa menemukanku. Jadi, ikhlasin saja. Nanti malah mau minjam ke siapa lagi, ya? Kalau bisa, minggu ini dapat 5 juta. Bayar dulu, utangmu. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana caramu masuk? Utangmu itu 1,9 juta. Anggap umurmu sekarang 25 tahun. Kau akan mati di umur 60. Maka utangmu akan terakumulasi sebanyak 1,2 miliar karena tidak mau membayar. Lalu, apa? Kau mau apa? Kau mau minta uang sebanyak itu. Iya. Kau harus membayar semuanya. Karena kau menolak, aku akan mengambil bagian tubuhmu yang penting. Apa maksudmu? Lihatlah. Sakit. Sedang berbisnis dengarmu. Tolong. Pada akhirnya, seseorang itu kehilangan kedua kakinya. Dan mati kehabisan darah. Selesai. 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 Selesai.